Pondus peluru penculikan anak terjadi di komplek perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban berusia 12 tahun dipaksa mengkonsumsi ganja hingga hilang kesadaran dan dikembalikan di hari yang sama dengan tubuh penulung kacang bukan. Kasus penculikan anak laki-laki berusia 12 tahun berinisial QR terjadi di perumahan elit di Bogor, Jawa Barat 23 Agustus lalu. Menurut orang tua, korban diculik usai menunaikan salat di masjid perumahan. Namun hanya dalam hitungan jam, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar di area perumahan. Saat ditemukan, tubuh korban penuh dengan luka jangkukan. Orang tua baru mendapatkan hasil tes urin yang menyatakan ada unsut ganja atau THC dalam tubuh korban. Di klinik, ya di tes perumahan ditangani gitu. Dan di sempitadis, di kliniknya. Ternyata yang benar di Bogor ini ada ganja semuanya. Bezat sama THC. THC ini yang bikin dia hilang. Ingatannya itu THC-nya ini hingga tertidur itu THC-nya. Menurut pengakuan korban, ia dipaksa mengkonsumsi minuman oleh para penculiknya. Namun korban tidak ingat persis kronologis penculikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, modus penculikan seperti ini baru terjadi di Indonesia. Telaku menculik tanpa ada motif yang jelas. Kalau untuk kasus yang ini, motif yang seperti ini boleh dibilang masih sangat belum, boleh dikatakan ini mungkin yang pertama kali. Yang biasa kita dapatkan adalah motif-motif konvensional ya. Contoh misalnya diculik karena tebusnya ekonomi, ataupun dendam, ataupun hal-hal yang lainnya. Atau memang murni adalah child trafficking. Meski terlihat sudah kembali ceria, namun KPAI menilai kondisi perban masih trauma dan perlu pendampingan psikologis. Hingga kini anggota kepolisian resot Bogor masih terus memburu pelaku penculikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurkolis, Metrotik. Jawa Barat, Nurkolis, Metrotik. Jawa Barat, Nurkolis, Metrotik.